oke halo teman teman jadi di video kali ini saya ingin mempraktekan penuangan bakteri ke tank aerasi ya teman teman yang ada di sewek fitment plant ini sorry nih suaranya agak keganggu karena ini mesin blowernya lagi running teman teman kita kembali nah untuk bakterinya ini saya pake dari bio ls teman teman nah sudah ada penjelasannya disini ya untuk mana tadi oh iya teman teman jadi untuk 100 gram bakteri ini kita harus memakai 1 liter air teman teman nah itu harus diendapkan dulu ya diendapkan selama 8 sampai 12 jam nah ini hasil endapannya teman teman yang saya hasil endapkan dari 8 jam kemarin ya nah fungsinya si bakteri ini ke STP ini salah satunya adalah meredusi zat-zat polutan teman teman zat-zat polutan itu apa zat-zat yang membuat polusi atau pencemaran teman teman di udara atau di perairan ya nah oke tinggal kita tuangkan saja ya teman teman oke selain si bakteri ini teman teman nanti ada satu produk lagi yang membantu membantu ke perpanjian ya membantu apa ya ya disebutnya obat atau sebagai makanan lah untuk si bakteri ini nanti ada salah satu produknya nanti saya kenalkan ya nah ini produknya teman teman jadi si bakteri yang tadi saya tuangkan ke bakai rasi dia membutuhkan nutrisi teman teman fungsi dari nutrisi ini adalah untuk keberlangsungan kehidupan si bakteri ya nah jadi si bakteri itu memerlukan nutrisi untuk keberlangsungan hidupnya ini saya pakai di air rasi yang berukuran yang berkapasitas 200 kurang lebih 200 meter kubik lah saya pakai 3 liter per day teman teman oke nanti saya tuangkan dulu ke ember baru saya saya ratakan di bakai rasi ya nah ini dia teman teman ini nutrisinya ya nutrisi untuk si bakteri dari kita ratakan saja kita tuangkan ke bakai rasi oke teman teman jadi kurang lebih seperti itu ya video penjelasan untuk penuangan bakteri dan nutrisinya ke air rasi teman teman oke see you next time terima kasih selamat menikmati